Intro Lion Air Group menyatakan bahwa PT Angkasa Transport Indo Selaras ATS yang akan mengelola Bandara Halim Perdana Kusuma bukan lagi bagian dari perusahaan sejak Desember 2020. Lion Air menyatakan PT Angkasa Transport Indo Selaras ATS tidak lagi menjadi bagian dari Lion Air Group sejak Desember 2020. Jelas Korporat Communication Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro, Sabtu 23 Juli. Saat ini, PT Angkasa Transport Indo Selaras merupakan anak perusahaan dari PT White Sky Airport Asia milik White Sky Group. Chief Executive Officer White Sky Group Denon Prawira Atmaja menegaskan bahwa ATS tengah memasuki masa transisi setelah Angkasa Pura II hengkang dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini, pemegang konsesi Bandara Halim Perdana Kusuma adalah PT Angkasa Transport Indo Selaras atau ATS di mana penguasaan aset BMN seluas 21 hektare milik TNI AU adalah PT ATS berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 527 garis miring PK garis miring PDT garis miring 2015 ujar CEO White Sky Group Denon Prawira Atmaja pada Jumat 22 Juli. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang menjelaskan berdasarkan rapat antara TNI AU, AP2, dan ATS serah terima telah dilaksanakan pada Kamis 21 Juli di Lanut Halim Perdana Kusuma. Atas peralihan Bandara Halim kepada pihak swasta, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Encep Sudarman menyatakan terjadi miskomunikasi di antara TNI, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura II, hingga PT ATS. Encep menyatakan pemanfaatan Bandara Halim Perdana Kusuma harus dengan persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pengelola barang milik negara BMN Halim Perdana Kusuma. Saya mau rapat dulu dengan mereka teman-teman di sana. Saya tahu berita ini, sudah saya kumpulkan berita-beritanya. Saya sedang meneliti dulu, selalu ada solusilah, ujar Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Encep Sudarman. Sementara itu, Kementerian Perhubungan memastikan PT Angkasa Pura II, Persero, masih memegang izin Badan Usaha Bandar Udara, BUBU, Bandara Halim Perdana Kusuma hingga saat ini. Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini secara regulasi, Badan Usaha Bandar Udara Halim masih Angkasa Pura II, kata Jurubicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati pada Jumat 22 Juli. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati